Musium merupakan jendela budaya, bisa juga dikatakan budaya ilmu. Bagaimana tidak, di musium terdapat peninggalan dan berbagai jejak sejarah, baik penemuan benda sejarah yang dicari secara khusus, maupun yang ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat terkumpul di dalam musium. Tidak hanya penemuan benda bersejarah, namun kisah dan cerita rakyat yang melegenda ada di musium. Bahkan, jarak terbentuknya suatu daerah dan negara dikiritakan secara runtut di dalam musium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya berada di musim CDJ Provinsi Jandi. Saya akan mengajak teman-teman melihat salah satu koleksi musim CDJ Jandi, yaitu musim cetak uang Republik Indonesia atau URIPS. Kalian pasti menasarankan, ayo kita lihat. Musim cetak urib yang berasal dari Desa Rantoikil, Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungu, ketika ditemukan keadaannya tidak lengkap dan banyak yang rusak. Musim cetak ini berbentuk bujuk sangkar dengan panjang 290 cm, dengan lebar 135 cm, dan tinggi 83 cm. Musim ini terbuat dari besi dengan warna hitam. Musim si ginjay memiliki tugas dan fungsi, dan berperan untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, memamerkan, dan menginformasikan kepada masyarakat tentang benda yang mempunyai nilai, budaya, dan ilmiah, salah satu koleksinya adalah musim cetak uang Republik Indonesia, Provinsi Sumatera, atau URIPS. Pada 2 bulan yang pertama, pemerintah pusatnya tidak dapat mengebutkan keuangan sampai ke daerah-daerah. Dikarenakan di daerah memiliki kesulitan alat tukar-menukar berupa uang, maka, berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden, masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mencetak uang, tentu, dalam persyaratan dan pengawasan dari pusat. Daerah-daerah yang diberi kewenangan mencetak uang, salah satunya pemerintah Bukit Tinggi, Sumatera Utara, dan Presidenan Jambi. Nah, teman-teman, ada yang tahu enggak, kenapa Presidenan Jambi dipercaya untuk mencetak uang? Karena Presidenan Jambi sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam mencetak uang kupon, sehingga mesin yang sebelumnya dikuncikan mencetak uang kupon, digunakan kembali untuk mencetak uang Republik Indonesia, Provinsi Sumatera, atau URIPS, mengingat dan menimbang agresi Belanda 2 yang akan datang menyerang, maka peraketan mesin cetak uang dirakit di atas sebuah truk. Dengan alasan, apabila nanti Belanda sewaktu-waktu melakukan penyerangan, mesin cetak uang dapat segera dipindahkan. Berdasarkan Instruksi Menteri Keuangan PDRI, pada tanggal 18 Maret 1949, pemerintah Milter Jambi yang berada di Moratebol dipercayakan untuk mencetak uang URIPS. Pada bulan Juli 1949, saat Moratebol didiriki oleh Belanda, mesin ini ditempatkan di atas kebuah mobil dalam keadaan terpasang dan setiap difungsikan, serta dapat bergerak untuk dipindahkan dari tempat ke tempat lain. Karena Moratebol sudah tidak aman lagi, akhirnya percetakan uang URIPS ini dipindahkan ke Morabungo tepatnya ke Pulau Pakan. Percetakan uang URIPS di Pulau Pakan ini tidak berlangsung lama, kurang lebih hanya 2 bulan. Dan di bulan Juni, percetakan uang URIPS ini kembali dipindahkan ke Rantau Iksil. Mesin cetak URIPS sendiri ditinggalkan di Rantau Iksil, dan mesin penggerak beserta mesin listriknya dipindahkan ke Jambi. Nilai nominal pada uang yang dicetak saat itu adalah pecahan Rp10, Rp25, Rp50, dan pecahan Rp100. Selama berfungsi, mesin ini telah mencetak uang senilai Rp42.750.000. Pada 1987, atas kebijakan guru-guru kepala daerah, mesin cetak ini dijadikan koleksi musim negeri Provinsi Jambi yang saat ini dikenal sebagai mesin si Jambi. Ternyata, Jambi dulu pernah mempunyai alat cetak uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera tahun 1949. Dari hasil berkunjung ke musim, dapat menambah wawasan kita ya teman-teman. Terima kasih atas yang sudah melihat video vlog saya. Ayo ke musim, musim di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang sudah menonton! 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 Terima kasih.